Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah ini hasilnya, kira-kira anaknya seperti apa, biasanya kalau saya mengajak darinya itu, nanti menggunakan, apa namanya, beka, atau flow chart, atau bentuknya gambar. Karena apa? Itu nanti fragmentnya bisa dilihat menjadi lebih comprehensive, orang menjadi lebih tertarik. Kalau hanya urean saja, tadi argumentatif saja, mungkin orang akan, aduh ini teorinya terlalu melipat ini, terlalu panjang lebar, tetapi gambarannya seperti apa, sosoknya kayak apa. Nah itu seperti itu. Sampai tadi, misalkan dia peringkasan, kalau ini malah sesuatu ada pita summary-nya. Tapi bukan conclusion ya, summary. Baik. Nanti saya sambung ke timstriknya saja, langsung. Ibu-bu-bu yang saya berhormati, kepada teman-teman mahasiswa, kira-kira bagaimana sih kita memulai, atau kalau saya, atau kita mau menulis, menggunakan literat review, atau dynamic literat review. Nah, saya sangat menyarankan, saya sangat menyarankan, kalau bicara manual dulu, itu punggulkan, punggulkan, atau tadi istilahnya tradisional, bahasa timbe, yang punggulkan tadi, itu minimal 40-40-an, gitu ya, sekitar itu, atau di atas itu lebih bagus. Pak, kalau saya lakukan, bagus. Jadi kalau bisa, jangan kurang dari 40-40. Nah, tapi yang berhormat, sih. Catatan dari saya, jangan sampai kurang dari ini, yang tidak berhormat, sih, jangan dihormat. Jadi yang berhormat, sih. Jadi jangan hanya banyaknya saja, kalau tidak berkualitas, ya tolong hindari, ya, masalah saya. Jadi tolong 47-40-an itu yang berhormat. Kalau ini, sekali lagi, adalah yang berhormat internasional, maupun yang nasional. Kalau misalkan tadi, kan, targetnya adalah sita 2, ya, sumber-sumbernya harus sita 2 dan sita 1, paling jeleknya, gitu. Pak, kalau ada sita 3, gimana? Ya, nggak apa-apa, tetapi, ya, tetapinya, jangan terlalu banyak, gitu. Kalau nanti, seperti itu. Begitu juga untuk yang internasional, misalkan mudahnya adalah, saya mau tulis di-3, targetnya, maka saya harus mencari artikel-artikel minimal, gitu, ya, kalau bisa sumber-sumber dapat yang di-2, ke-1, atau huas, semuanya, gitu. Itu akan menjadi nilai positif atau benefit yang bisa dilakukan oleh perempuan atau perempuan, masyarakat, lakukan atau akul literatur review. Yang kedua, memilih satu atau dua artikel literatur review, misalkan, ya, tapi kalau ini artikel literatur review, Nah, fungsinya seperti apa? Acuan analisis. Mohon maaf ya, mungkin kelemahan kita bersama, itu apalagi orang Indonesia, mungkin mahasiswa juga, banyak melakukan. Apa itu? Ketika, ketika menulis, menyajikan datanya, ya, versi-versi saya sendiri, sesuka saya, mau menampilkan tampil mobil, misalkan, ya, kayaknya saya sendiri, mau membuat gambar, ya, pokoknya gambar saya sendiri. Nah, yang dipasuk toh-pouti tidak begitu. Boleh kita berbicara pada gambar orang, tetapi harus ada perubahan di gambar ini. Atau kita bisa berbicara pada tabel orang, kita bisa melakukan yang lain. Nah, kalau saya selalu pakai brisip ini, brisipnya adalah ATM, ATM, yang saya tambahin, ya, bu. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi, tiru, modifikasi. Nah, punya apa? Kerjakan, upayakan. Saya suka tadi bahasa kulirin, bergerak, gitu. Ya, kalau nggak pernah bergerak, nggak pernah mengupayakan, apa mau hasilnya, nggak akan pernah ada hasilnya, gitu kan. Jadi, upayakan terus. Kenapa? Tadi juga disini mulai, ibu membeda, kalau misalkan teman-teman mahasiswa mau menulis, direjek sekali, langsung nangis, goodbye. Nggak mau nulis lagi atau nggak mau pernah disini, disampai lagi. Ya, selesai disitu. Padahal tidak begitu, ya. Rejection rate-nya itu pasti tinggi, jurat-jurat yang berkualitas tinggi. Nah, berarti apa? Amosibili tingkat lima-jurat juga pasti kecil. Nah, tapi jangan parah, nyerah, gitu ya. Ya, sama. Saya sekalipun, gitu, sampai detik ini saya banyak membantu mereview di jurnal-jurnal internasional, di top-top jurnal, bagi terbitan resep peer sendiri, Springer, Hoteller Frances. Ya, saya juga pernah direjek. Jangan dikira saya tidak punya pengalaman direjek, gitu ya. Jadi, teman-teman, nggak usah takut, nggak usah, kalau direjek itu agak biasa saja. Terus, yang selanjutnya, memilih bagian-bagian analisis, nanti, nanti kita ada fokus-fokusnya tuh tadi. Mau resep ini metode lagi, oh, berarti kita fokus melihat metodenya. Atau mau melihat di bagian sampelnya, atau bagian kejuannya, atau ke lain-lainnya. Ini juga penting. Itu juga penting. Jadi, nanti kita bisa melihat pola-pola itu. Oke, ibu bapak yang saya hormati teman-teman mahasiswa, Nah, ini juga penting melakukan pengolahan atau membuat pemetaan bahasa sayar tadi. Atau cara, begininya mentoli atau membuat turus. Itu saya diajari menggunakan turus. Jadi, turus dulu. Dikerjakan. Saya mana, walaupun tradisional. Sanitas saya belum mengetahal Fosfure, Nipo, blablabla, dan kawan-kawan. Jadi, saya masih menggunakan manual di sana itu. Saya sekian mikro-stay 2 ribuan, yaitu di Tramsun. Di sana memang disuruh membuat pemetaan secara manual. Ya, saya belajar satu. Ya, gak apa-apa kan? Saya tahu, misalkan ada traktor. Tapi biasa, itu kan ingin mendidik. Muridnya itu, ya sudah kamu cangul dulu. Jadi, gak apa-apa, kamu langsung gunakan traktor. Ya, saya sama inawal Tuhan saja. Kalau bahasa orang di sana, Tama pun jangkul. Artinya bahasa terbiasa. Faham, saya. Insya Allah, saya ingin. Oke, terus membuat pekasah. Ini, mungkin, organisasi dulu. Atau bagaimana isinya? Dari introdaksen, isinya itu apa? Kandungannya harus apa? Dilojen, belum setelah praktis. Jadi, masih teori. Jadi, kalau di introdaksen, mungkin kalau boleh saya sampaikan, Ini pentingnya, pentingnya adalah, kita harus memunculkan Territual Framework di akhir. Jadi, kalau saya mau review, saya lihat saja, ada yang menanyakan saya, masalah kok kayak gak dibaca, tapi sekelipat saja tahu. Ya, reviewer-reviewer yang sudah biasa mereview, dari bahunya sudah kelihatan artikel ini, manusia ini menarik atau tidak, atau bagus atau tidak. Ya, bahasa bahunya, bagus, jiu-jiu, ya, harusnya. Dilihat saja sekilas, bahasa introdaksenya kayaknya ini, metodnya begini, hasilnya kayak gitu, cara nampil data-nya sesuka dia. Yang selanjutnya, di, apa namanya, di intinya lagi, kalau di baginya, atau di isinya, kalau kita ada narik salah satu diskusinya, nah itu, harus ada diskusinya, apa itu diskusinya itu? Pak diskusi, ya, gak, bahasa kita adalah pembahasan, bahasa kita adalah pembahasan. Nah, cuma ini sedikit tadi saksikan, apa itu diskusinya yang dimaksud di sini? Ini ya, teman-teman pembahasan, ya, diskusinya itu kalau pasasaya, pasasaya ini sekali lagi, itu namanya, ada namanya, internal analysis, internal analysis, internal analysis, dan external analysis. Jadi, apa itu bedanya internal dan external? Kalau internal, itu adalah analisis menurut saya, sebagai seorang penulis. Oke, jadi contohnya, pasal kalau memulakan internal analysis, pakai apa lagi? Nah, saya biasanya, kalau saya, saya pakainya adalah double image patient, jadi saya menggunakan analis ini. Dan ternyata tadi juga saya, lelap tidak bisa saya tampilkan, tapi saya tadi juga, sesinggi-singgi orang yang menulis, atau bercerita dengan internal review, dia juga hal yang sama, dia pakai analisnya dalam menggunakan double image patient. jadi, jadi, when, misalkan ya, itu terjadi, whoo, mengapa, atau siapa yang mengalami, atau yang permana, jadi, seperti itu, jadi, saya menganalisnya seperti ini. Jadi, tidak lagi bicara tentang, tapi ada juga pak, dan saya memang tidak bisa menggunakan double image patient, tapi saya bagainya analis suap, misalkan, tidak pasti jadi masalah, oh, berarti ini adalah kelemahan, tadi kan saya bilang juga, saya juga pernah menggunakan analis suap, oh, apa kekuatannya, apa kelemahannya, atau pasal jadar kelebihan, kekurangannya, nah, terus, kira-kira, peluangnya apa, dan tantangannya bagaimana, untuk bisa diterbitkan, jadi saya juga ada analis begitu, jadi, tapi kalau ditanya, paling sering pada pasal, saya paling sering ada orang, hu, tapi jangan gini juga, ketika analisis, hu, apa, hu, ya, kita masih begitu, begini juga, ini banget, tapi ceritanya tetap gini, contoh, di artikel pertama, artikel pertama, yang paling banyak terjadi, jangan memaafkan, dari saya, di diskonsepsi, paling banyak dari diskonsepsi, itu, atau membahas diskonsepsi, adalah, artikel X, dan siswanya, rata-rata, dengan pasiswa yang, bla 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 bla, itu, di jelit di dalam itu, nanti, hu, itu saya, terus, bagaimana itu terjadi, tidak usah saya, bagaimana, hal ini biasa terjadi, karena, begini, 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 begitu, saya menunturkannya, hampir pasti, mempunyai saya seperti itu, hampir pasti, saya seperti itu, terkontal, define, ada kelemahan, ada kekurangan, compare, contrast, pakai SWOT, SWOT Analysis, jadi, silahkan, ini, kebiasaan saja, mau menggunakan SWOT Analysis, atau menggunakan SWOT Analysis, terus, yang kedua, External Analysis, dari namanya, external, berarti, bukan dari saya, bukan dari penulis, tetapi dari luar, apa maknanya, ya ini, harus ada citasi, atau rujukan orang lain, contoh, in line with, misalkan, partly report, 2020, berarti, oh, berarti, riset saya, sama dengan, dengan Pak Patli, nah, itu berarti, saya mencari pendukung, atau begini, hasil saya, lebih bagus, dari risetnya, Pak Patli, compare to Pak Patli, 2020, gitu, ya, jadi, say that, it's important, or better, blablabla, jadi, ada otopan seperti itu, mengkombinasikan, atau dengan, mengkomparasikan, hasil, hasil orang lain, nah, yang bahasa kita, adalah citasi, menggunakan, compare, orang lain, nah, cuma, yang menjadi masalah, saya tahu, setiap banyak, yang dilakukan, hampir, S1, S2, S3, tetesnya juga sama, tetapi, berapa sih, kira-kira harus, komparasinya, nah, ini yang penting, minimal, kalau saya, dengan tingkat, sumber eksternal, di, satu data, contoh, ini ada tabel, tentang cerita, tentang, blablabla, terus, ini diaransikan, internal dulu, terus, eksternal, itu, nggak boleh, hanya satu rujukan, atau satu, dapus, nggak boleh, ini minimal, harus tingkat, jadi, dikoperasi dengan tingkat, temuan sepuluh, minimal, jadi, kalau lebih, bagit, seperti itu, bukan, semua, jahat, telepon, apa namanya, telepon, 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 oke, yang kedua, atau, maaf, yang ketiga, terakhir, adalah, argument, rekomendasi, atau rekomendasi, nah, ini penting, bagaimana, kita, merekomendasikan, temuan baru tadi, ya, sekali lagi, ya, di, di, rekomendasi ini, penting, kalau teman-teman, bapak ibu, tidak bisa, next, jenis yang saya mau, kalau, ini, kebaruannya, itu, nah, belum berlaku, secara kafak, secara, komprehensif, jadi, itu penting, supaya, kita bisa melakukannya, ya, baik, saya, kata juga, ke teknis, teknis berikutnya, nah, ini, bisa, nanti bisa dibaca lagi, saya, tahu jawabnya, nanti habis, saya, di, Jepang, Sampai jumpa di video selanjutnya,